Intro Rasio perbandingan polisi lalu lintas dan pengendara di wilayah hukum Polda Metro Jaya dinilai masih belum ideal. Artinya penegakan hukum di bidang lalu lintas dengan cara-cara konvensional atau tilang tak lagi efektif dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Oleh karena itu Polda Metro Jaya melalui bid lantasnya secara resmi menetapkan penegakan hukum secara elektronik atau yang lebih akrab dikenal dengan sebutan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. ETLE dinilai menjadi langkah awal pengembangan smart city yang dimulai dari jalan raya sekaligus mempersiapkan diri dalam menyambut revolusi industri. ETLE juga menjadi kontribusi nyata dari Polda Metro Jaya dalam mewujudkan kelancaran berlalu lintas khususnya di ibu kota Jakarta. Hal ini juga sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yaitu program promoter dengan prioritas pada peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi serta penegakan hukum yang lebih profesional. ETLE sendiri sudah mulai diuji coba oleh Polda Metro Jaya sejak November 2018 silam. Dalam tahap uji coba, kemampuan kamera CCTV dalam menangkap pelanggaran hanya sebatas pelanggaran marka dan menerobos lampu merah. Namun kini telah dilengkapi dengan fitur tambahan pada kamera CCTV yang mampu merekam pelanggaran yang dilakukan oleh pengembudi lebih detail. Karena ETLE itu tidak mengenal dia. Eh ini wartawan, eh ini polisi, eh ini siapa? Pengacara, oh ini pengusaha, tidak mengenal itu. Tetap dia akan melakukan merekam, treat seperti itu. Nah ini memang proses di awal-awal akan seperti ini. Tapi ini berubah semua. Termasuk berubah perlaku, anggota kita boleh dilapakan. Bahkan saya sudah beritahkan kepada coba di lantai sini, coba dibuat salah satu rencana, nanti ke depan ini. Anggota petrol polis kita, patroli polisi, itu hanya dua. Satu garis agara, satu dagang lintas. Ini kalau dia kaki, apa, body cap. Jadi ketika dia berinteraksi dengan masyarakat, ini akan koneksi ke kaman senter kita. Jadi apa yang dilakukan kalau dia macam-macam, ada dihitung-hitung sama ini, bahwa itu terekam semua. Dan kalau tersosialisasi dengan baik, masalah koneksi dia akan berfigur. Bahwa ini direkam semua, misalnya gak berani macam-macam. Nah ini juga berubah-berubah. Ini berubah. Tapi di awal-awal itu ada kendala kendala, itu hal yang wajar. Nanti kita akan cari solusi yang sebagainya. Saya kira ya. Kediatan pada di lantai, untuk mengkaji hal ini, kita akan ditutupkan sesuatu dengan aturan-aturan. Kalau melanggar, kita akan tindak. Saya minta pada di lantai, untuk mensosialisasikan jalan-jalan mana yang tidak boleh, tentu kendala yang tidak boleh. kita tidak ingin peristiwa seperti itu. Dari Jakarta, tim liputan Triberata TV. Salam Triberata. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.